Hadirin di selatan duduk kembali Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan ucapan selamat datang dari Kepala SNK Negeri 3 Singaraja, Ibu Nyomanilon, SPD MPD Kepada ibu, kami bersilakan Bapak Ibu, kita santai saja ya, tidak usah tegang-tegang sambil Bapak Ibu menikmati, tadi sudah makan siang, sekarang mau pergi Takutnya nanti ngantuk Bapak Ibu disini, jadi saya kasih kopi dulu Kopi hitam tanpa mula, ya ibu bebas saja Kopi hitam tanpa mula ya Ya Bapak Ibu, Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera, namo budaya, salam kebajikan, terayu untuk kita semua Salam dan bahagia Jargon sekolah kami adalah salam dan bahagia Kenapa salam dan bahagia itu adalah Jargon kurikulum merdeka, salamnya kurikulum merdeka Salam itu artinya adalah Bagaimana kita Seorang pendidik mengantarkan Muridnya supaya mendapatkan Keselamatan Itu salam Bahagia itu adalah bagaimana kita sebagai pendidik Mengantarkan siswa kita mencapai cita-citanya setinggi langit Sesuai dengan pesennya Sesuai dengan tujuan SMK Yaitu Bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha Jadi salam Dari jargon kami adalah Salam dan bahagia Ketika kita membuat Status di Getsos Pasti salam saya adalah salam dan bahagia Baik Bapak Ibu Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Satu Bianyat Mohon izin Bapak Haji, kalau saya panggilnya Haji Yang terhormat Ibu Pengawas Dinas Provinsi Bali Yang pada hari ini mendaki Ibu Ibu Girati ya Ibu Girati Terus yang saya hormati Kepada Bapak-Bapak Staf Pimpinan Bapak Ibu Kepala Program Kalian Bapak Ibu Guru Dan Pegawai SMK B3 Sekaraja Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Staf Pimpinan SMK Negeri Satu Cantik-Cantik Pak Kami belum punya seragam Seperti Bapak Dan anak-anak yang saya cintai Dan yang saya banggakan Selamat datang di SMK Negeri Tiga Singaraja Mungkin Bapak Ibu tergejut Apakah Bapak Ibu sama Kalau di SOP kami adalah Penerimaan tamu itu wajib Siswa kami Yang jadi MC Dengan dua bahasa Terus kemudian wajib menyajikan lagu Profil Belajar Pancasila Selain lagu Indonesia Raya Itu SOP dari sekolah kami Terus sebelum memulai Pak Saya perkenalkan dulu Manajemen saya Oh iya saya Bu Nyungan Nilon Saya pernah ngasih materi di sekolah Bapak Ibu Saya ngasih materi ke SMK Negeri Satu Gianyar Ke SMK Negeri Satu Masukun Kalau sama Bungi Rati Saya gini Besok Ibu jadi Pengawas atau kepala sekolah Ya bener lombongan saya Bapak Ibu Saya perkenalkan manajemen saya Yang di samping saya adalah Bapak Wayan Cawi Wakil Kepala Sekolah Bidang 4 Emas Tim Yaitu Beliau juga guru penggerak Juga sama Mudah-mudahan nanti Harus jadi kepala sekolah Untuk pengawas Pak ya Terus Kemudian Yaitu adalah WKS 1 Bapak Sukiasir Mohon berdiri Pak Biar dilihat Soalnya ganteng soalnya Disini punya Maaf Disini kan cantik-cantik Disini ganteng-ganteng Terus WKS 2 Ada mana Oh nanti ada Urusan Ya WKS 3 Itu adalah Pak Alip Alip Putra Mahardhani Bagian Sarana Prasarana Kalau beliau Niki gini Pak Saya kalau tidak ada Modal Beliau yang mau Modal Jadi Pak Gar Otomatis itu Saya belum bayar Pak Jadi Kalau sistemnya Kami itu adalah Selesaikan dulu Saya cek Kalau sudah bagus Baru saya bayar Itu disini sistemnya Jadi yang memodalin Beliau dulu Saya tidak mau Bayar dulu Sudah Saya tidak maaf Saya belum lihat Barangnya Jadi Kalau sudah selesai Apa namanya Baru bayar Banyak kan Sekolah kita Tapi tetap kan Sambil menunggu Buang adal Terus Dari Kaproli Kepala program Kalian Kepala program Kalian TE Pak Adi Perbawa Oke Niki Untuk radionya Pak Direktur Sekaligus Direktur Terus Kepala program Kalian Apa namanya Mesin Ganteng Pak Dari Nusa Pendidik Jauh Sekarang Berantau Sini Nusa Pendidik Terus Kepala program Kalian Motomotif Pak Dari Kian Terus Kepala program Kalian TKJ Pak Juliana Diki Diki yang Buat TKJ Kepala program Kalian DKV ada Masih Ngajar Kepala program Kalian Distrik Bu Hirlin Ada Baling cantik Pak Baling cantik Listrik Lagi Kepala program Kalian Distrik Terus Kepala program Kalian TKP Ada Pak Jerun Niki Pak Saya kemarin Mau memberikan Gage Apa namanya Ada Gini Menolak Itu Saya yang Berikan Maksudnya Saya hargai Mau Ngasih Bulut Tak Mau Kepala program Kalian Saya Jadi Di sini Maaf Bapak Ibu Di sini Kita Bekerja Sesuai Tupuksi Tidak Ada Islah Honor Walaupun Sampai Malam Malam Bekerja Bapak Ibu Tidak Ada Bapak Di sini Cuma Dapat Tanda Tangan Saya Terus Kepala Program Kalian DPIB Pak Bayan Chandran Diki Dari Karangas Terus Kepala Program Kalian Sudah Semua Ya Sudah Oh Bapak Suri Sampai Ayo Pak Suri Mana Ijin Sekarang Bapak Kesisuan Jangan Berdiri Berdiri Tinggalin Ketepan Bagus Perusaha Takut Pak Serem Macam STN Tinggalin Bapak Betakut Tangan Melanggar Anak Sang Or Bapak Ibu Kan harus Saling Melengkapi Saya Perempuan Jadi Bagaimana Supaya Disiplin Itu Tetap Jalan Jadi Cari Serem Maaf Ya Tapi Artinya Baik Walaupun Serem Orangnya Sekarang Kepala Bengkel Kepala Bengkel DKP Ada DKP Kepala Bengkelnya Masih Ngajar Kepala Bengkel TKJ Ijin Kepala Bengkel Istri Ngajar Kepala Bengkel TKR Darianya Diki Bu Darianya Rantem Saya Sebelum Begini Pak Kalau pulang Tidak Jangan Jadi Kernet Jadilah Sopil Orang Perprestasi Jangan Macam Macam Sama Beliau Perprestasi Orang Dari Hubud Lagi Terus Sudah Itu Kepala Bengkel Mesin Pak Akang Dari Terus Kepala Kepala Bengkel TKP TKP Ada Pak Arger DPIB Ngajar Sekarang Sekarang Ketua Ini Pak Koordinator MGMP Dari Yang Saya Lihat Koordinator MGMP Matematika Silahkan Bu Sri Harihati Terus Koordinator MGMP PPKN Bu Ratna Koordinator MGMP Bahasa Bali Buku Hospital Koordinator MGMP Agama Pak Menteri Asil Koordinator MGMP Bahasa Inggris Bu Farya Terus Apa lagi Ada Koordinator MGMP Sejarah Pak Arya Penegak SDM Pak 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 Arya Terus Koordinator MGMP Bahasa Indonesia Bu Desa Arya Nixi Koordinator MGMP Seni Budaya Bu Nopi Ya Ini Masam Mata Isi Koordinator P5 Bu Ari Saryadi Ini Yang Penetap P5 BK Ada BK G Itu Pak Perkenalan Management Baru Saya Perkenalan Kepala Sekolah Luas Sekolah Kami Adalah 3,9 Hektar Dengan Jumlah Guru Sudah Berubah Hilang Tiga Harle Ukur Ulang Itu Dari 4,2 Hektar Hilang Tiga Harle Terbaru Itu Adalah 3,9 Hektar Terus Jumlah Siswa Kami Adalah 1778 Jumlah Guru Kami Adalah 168 Gurunya Pegawainya Adalah 56 Jadi Bapak Ibu Ini adalah Sekolah Besar Konsentrasi Kalau kami Bidang keahliannya Dua Bapak Ibu Bidang keahlian Teknik Satu Nambah Itu Bidang keahlian Teknik Tapi Karena ada Perubahan Multimedia Ke DKP Jadi kami Dua Bidang keahlian Yaitu Teknik Dan Ekonomi Kreatif Terus Konsentrasi Keahlian Teknik Sembilan Konsentrasi Keahlian Ekonomi Kreatif Satu Jadi Kita Mempunyai Konsentrasi Keahlian Itu adalah Sepuluh Bapak Ibu Diki Adalah Sepuluh Sekolah Disini Sepuluh Sekolah Kecil Bapak Ibu Yang Saya Hormati Bapak Ibu Sudah Melihat Pembelajaran Kami Nah Pembelajaran Kami Itu adalah Kami memakai sistem blog Dua setengah bulan Di Bengkel Dua setengah bulan Itu adalah Di teori Dan Pembelajaran kami Itu adalah Kalau di Bengkel itu Memakai Ini Pembelajaran Cicin faktori PJBL Project Based Learning Kalau Di Project Based Learning Itu di SMK Itu ada Dua PJBL Kompetensi Based Training Atau Teaching Factory Tapi kami Ngambil Teaching Factory Nah Teaching Factory Di sekolah Kami Itu Sudah Siswanya Sudah Dapat Gaji Bapak Ibu Setiap Bulan Apakah Seluruh Kompetensi Kalian Di sekolah Kami Itu adalah Tempa Belum Semua Jadi Ada Sekolah Kami Yang belum Teaching Factory Belum Ada Dari Mana Saya Mengatakan Bahwa Sekolah Saya Belum Tempa Karena Dia Belum Menghasilkan Omset Jadi Belum Ada Omset Nah Seperti Yang Ada Omset Itu adalah DKP DKP Siswanya Sudah Dapat Gajian TKR TSM Apa Namanya Lagi DPIPE DPIPE TKP Teknik Konfusi Perumahan Itu sudah Teva Terus Mesin Sudah Last Sudah Yang belum Itu adalah Listrik Sama DPIPE Karena kan Ini apa Namanya Belum Jalan Di Cengkotornya Terus Kemudian Bapak Ibu Kami mendapat Dua Bantuan Dua Bantuan Yaitu Adalah Bantuan Sertifikasi Kompetensi SERKOM Dengan jumlah Siswa 544 Dan 272 Juta Untuk Bantuan SERKOM Terus Kami mendapat Bantuan TEVA Pengimbasan TEVA Pengimbasan Itu adalah Untuk Sekolah-sekolah Yang sudah Selesai Melaksanakan Sekolah TK Kami Mendapat Bantuan Itu adalah 1 Miliar 680 Itu di Pembelajaran Nanti kita Sering Dengan Cejaring 120 Itu adalah Fisik 200 Itu adalah Perawakan Itu Bapak Ibu Bantuan Nanti Kemarin Karena Tidak ada Di teknik Saya tidak Kesana Gininya Karena tidak ada TKR Sama TSM Karena kebetulan TEVA Pengimbasan Kami adalah TKR TSM Kalau ada TKR TSM Terus Kemudian Kalau di Kurikulum Kami itu Bapak Ibu Sudah tadi Tayangkan Kurikulumnya Kita sudah Kombal kami Sudah masuk Sekolah Besar Di Bali Kombal Komunitas Praktisinya Di sini Kombalnya Aktif Bapak Ibu Terus Kalau Bapak Ibu Mengikuti Langsung mendapat Sertifikat Yang kita Tantangani Bapak Kadis Provinsi Bali Kemudian Pembelajaran Kami itu Saya itu Tidak Apa Tidak 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 Saya pantau Jadi Kebanyakan Di sini Projek Nanti Kalau Bapak Ibu Untuk Mampal Bisa Bertanya Ke Busri Hari Karena Kami sudah Workshop Modul Matematika Kolaboratif Jadi Bapak Ibu Kalau di sini Matematikanya Tidak sama Kalau Matematika Listrik Berbeda Dengan Matematika TI Berbeda Dengan Matematika Bangunan Nanti Bapak Ibu Bisa Berjelasan Sama Bu Sri Hari Hari Karena Itu Adalah Mampel Kejuan Bahasa Inggris Sama Nanti Pak Sukarme Sama Bu Farian Jadi Bapak Ibu Tidak Boleh Mengajar Dari A Sampai Sampai Matematikanya Sama Bahasa Inggris Kemudian Dari Kesiswaan Kami mempunyai Program Warning Briefing Murid kami Jam 6.50 Sudah berdiri Di lapangan Jam 6.51 Terlambat Jadi Dihubungin Orang tuanya Kenapa Anaknya Terlambat Kenapa Seperti itu Labeling Sekolah STM Kan Tau STM Tauran Jaluran Nongkrong Wolos Jadi Kita Merubah Labeling Itu Pelan-pelan Dengan Praktik Baik Bukan Ingat Kalau disini Jangan Memarahi Murid Di depan Banyak Psikologi Agil Muridnya Boleh Tetapi Kita harus Berhadapan Berdua Jangan Di depan Hukum Karena Psikologi Terus Sudah itu Program Morning Briefing Itu Kalau Hari Senin Kan Pacara Hari Selasa Itu Literasi Budaya Kerja Itu Masing-masing Program Keharian Terus Hari Rebu Itu Literasi Numerasi Hari Kemis Itu Pentas Seni Dan Bahasa Bali Hari Jumat Pendidikan Lingkungan Hidup Kerinda Dan Kesamamtaan Kenapa Kesamamtaan Pertama Saya Tentang Kesini Ada Laporan Pencurian Heleb 10 Ingat Sekali Saya Bu Hilang 10 Karburator Hilang Ada Dua Motor Karburator Yang Hilang Nah Sekolah Tidik Di sini Tidik Padahal Waktu itu Ada CCTV Di Di Parkir Nah Sekarang Setelah Ada Program Kesamabdaan Sekarang Tidak Ada CCTV Tidak Ada Hilangan Jadi Polisi Yang Mengajar Setelah Jumat Kenapa Seperti itu Yang Saya Bisa Jual Itu Adalah Disiplin Karena Saya Kalah Dengan Sekolah Perhotelan Kalau Kita Sudah Disiplin Jadi Orang Tua Itu Mempercayakan Anaknya Sekolah Di sini Nah Bapak Ibu Ketika Anak-anak Bolos Saya Burunya Saya Marah Kenapa Latar Belakang Bolos Kosong Jadi Jadi Di sini Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Tidak Mengajar Cuti Dan Sebagainya Direkap Oleh Stak Kurikulum Setiap Suri Saya share Ke grup Bahwa Bapak Ini Tidak Ngajar Dan Sebagainya Tiga Kali Saya Panggil Saya Cek Tiga Kali Saya Panggil Saya Tinggal Saya Bina Tinggal Murtu Saya Kirim Di grup Resmi Salam Dan Bahagia Cuma Kata-katanya Itu Aja Artinya Guru Panggil Berarti Tidak Nganjar Terus Bapak Ibu Siswanya Itu Siapa Yang Nerekam Siswa Jadi Ketua Kelas Itu Saya Kumpulkan Untuk Yang Baru Belum Saya Kumpulkan Bahwa Siswa Itu Ngambil Jurnal Dulu Di BK Pagi Jam Tiga Dikumpulkan Ke BK Nah Jika Ketua Kelas Itu Memberikan Ijin Belum Satu Wajah Kasih Jurnal Saya pakai Karena Saya tidak Percaya Jurnal Online Padahal Saya teknik Tapi Saya tidak Percaya Jurnal Online Karena Saya ingin Benar-benar Benar Guru Saya Yang Dan Juga Bapak Ibu Saya Tidak Pernah Meminta Pendapat Guru Oh si A Mengajian Si A Begini Tidak Mau Harmonisasinya Nanti Rusak Jadi Yang saya Tanya Itu adalah Siswa Walaupun Saya di Jakarta Dimanapun Pasti saya WA Siswanya Guru ini Ada Kalau Kita Bertanya Ke Masing-masing Guru Ini Masadu Usak Pertemanan Anak Saya Tidak Mau Harmonisasi Itu Biar Tetap Terjaga Jadi Bapak Ibu Untuk Praktik Praktik Baik Itu Saya Kolaborasi Dengan Ini Waka Kaproli 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 Guru Semua Ini Bapak Ibu Kalau Pagi Itu Jangan Pikir Waka Kesiswaan Saya Dan Stam Tidak Bisa Murid Banyak Kaproli Kaproli Guru Produktif Guru Umum Wali Kelas Semua Turun Di Lapan Kalau Hanya Mengandalkan Kesiswaan Pingsan Bapak Ibu Juga Harus Sadar Pertama Bapak Ibu Masuk Gerbang Dan Masuk Gerbang Sudah Mendapat Gaji Ini Pertama Kedua Ngajar Ibu Mecelep Ke kelas Bapak Ibu Subaman TPG Ngabsin Bapak Ibu Di sekolah Semua Mantik PP Jadi Jika Anak Saya Tidak Dilayani Saya Marah Kalau Saya Keliling Ketemu Kelas Kosong Saya Putul Tidak Menyebut Nama Saya Bapak Ibu Ditunggu Oleh Siswana Cuma Itu Aja Karena Saya Tidak Mau Nyebut Nama Merempak Penguruh Haji Ini Adalah Pelayanan Ketika Bapak Ibu Misalnya Kosong Misalnya Jam Ngajar Jam Satu Sampai Jam Kelima Jam Kenas Sampai Jam Kosong Kan Kosong Tadi Bapak Ibu Saya Injinkan Istirahat Yang penting Istirahat Dua jam Pulang Rumah Makan Atau Gimana Mau makan Paksu Di luar Mau apa Silahkan Yang penting Kembali Dan Tidak Ada Jam Kalau Ada Jam Bapak Ibu Makan Baksu Ya Saya Parah Itu Karena Pelayanan Yang utama Sehingga Waktu ini Banyak Orang Tua Siswa Datang Ke rumah Saya Mengucapkan Terima Kasih Ini Bukannya Saya Maaf Ya Saya Siapa Yang Tau Rumah Saya Kecil Tidak Seperti Bapak Ibu Terkejut Saya Dicari Sama Orang Tua Siswa Saya Pikir Ada Apa Mengucapkan Terima Kasih Karena Penyampaian Anaknya Tidak Ada Jam Kosong Itu Yang utama Yang kita Perbaiki Itu Pelayanan Kepada Siswa Karena Promosi Yang paling Ampun Itu Adalah Siswa Saya Jadi Kepala Sekolah Di Sekolah Besar Ini Ketuk Ketuk Kenapa Ketuk Mempertahankan Itu Di Sekolah Besar Pasti Tiang Yang Di depan Ini Ngal Sangar Sangar Maka Itu Jadi Pembelajaran Kita Mulai Jam 8 Bapak Ibu Jam 6.50 Mungkin Saya Bure DSTM Jam 5.50 Mereka Berbalis Dua Kesiswa Yang Atur Kemudian Berdoa Dulu Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Kemudian Menyanyikan Lagu Profil Pelajar Pancasila Menyanyikan Mars Temsi Yang Tadi Bapak Ibu Dengar Wajib Menyanyikan Lagu Mars Temsi Terus Kemudian Barulah Pengarahan Kalau Biasanya Permainan Permainan Sampai Jam 8 Dia Ngegas Bapak Ibu Melajar Merdeka Ajak Dulu Kalau Kurikulum Merdeka Pembelajaran Sosial Emosional Dan Pembelajaran Mindfulness Benar Yang fokus Sudah ada Di sekolah Pikirannya Jam 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 8 Jam 8 Baru Mulai Yang setengah 4 Mulai Kalau hari Jumat Yang 12 30 Mulai Seperti itu Di sini Itu kaku Karena Hari Jumat Itu Murid Kami Itu Adalah 10% Beragama Islam 300 Peratus Pasir Ngan Mulai Jumat Yang Sholat Yang Balik Jadi Kita Malih Solusinya Di Hari Jumat Itu Cuma 30 Menit Itu Pembelajaran Supaya Sama-sama Jalan Kalau Saya 40 Menit Sudah Saya Suruh Sholat Kembali Daripada Siswa Saya Bulat Balik Begitu Saya Ngambil 30 Menit Jadi Siswa Saya Setelah Solat Langsung Pulang Nah Untuk Pembelajaran Di Kami Setiap Purnama Tilem Yang Itu Sembah Yang Yang Muslim Di Aula Pengajian Itu Yang Mendampingi Bapak Ibu Guru Yang Beragama Muslim Terus Yang Kristen Di Perpustakaan Yang Buddha Di Perpustakaan Kong Hucu Juga Di Perpustakaan Semua Mendapatkan Pelayanan Tidak Berkeliaran Bapak Ibu Sombah Yang Di Purnama Semua Agama Dapat Pelayanan Sehingga Kita Mendapatkan Sekolah Moderasi Beragama Penghargaan Sekolah Moderasi Beragama Karena Semua Mendapat Pelayanan Di Sekolah Ini Terus Bagi Yang Muslim Disini Kami Tidak Menggini Loh Istilahnya Sendari Menjilbab Kalau disini Bebas Kita Merdeka Belajar Murid Saya Kalau Pakai Jilbab Silahkan Jadi Kata Murid Saya Saya Nyaman Disini Di Bebaskan Ya Boleh Karena Ini Merdeka Belajar Bebas Semua Mendapat Pelayanan Kemudian Kemudian Kalau Disarana Prasarana Kami Lagi Mengembangkan Cicin Factory Videotron Balik Kalau Mau Beli Videotron Silahkan Sama Sar Pras Saya Dengan Harga Bersahabat Eh Kami Menjual Pintu Bagar Otomatis Jual Videotron Silahkan Dengan Harga Bersahabat Itu Cicin Factory Kami TSR TKR Semua Nah Pendanaan Itu Adalah Kita Cuma Dua Dari Bos Sama Dari Komite Sama Juga Dengan Ibu Ibu Kalau Kami Di Komite Itu Kalau Reward Untuk Siswa Yang Tidak Mampu Kita Survey Terus Siswa Yang Punya Orang Tua Tunggal Kita Bayar 50% Siswa Yang Tidak Mempunyai Orang Tua Itu Gratis Siswa Yang Di Panti Asuhan Itu Bayar 25 Karena Banyak Siswa Kami Dari Panti Asuhan Jadi Cuma Membayar 25 Di Sekolah Terus Untuk Ini Sekolah Sudah Lama Bapak Ibu Berdiri Dari Tahun 1980 1 Juli 1980 Penegrian Penetapan Penegrian Sebelumnya SMK Negeri 3 Itu adalah Sekolah Swasta Kemudian Dinegerikan 1 Juli 1980 44 Tahun Penegriannya Jadi Saya Kesini Ini adalah Renovasi Ini Sekolah Selama Jadi Ini Usa Ini Benaim Ini Usa Ini Benaim Jadi Bapak Ibu Chatnya Masih Burung Burung Ada Yang Sudah Bagus Yang Kemarin Dapat Bantuan Sudah Dijet Yang Belum Dapat Bantuan Saya Harus Nijet Kemudian Dari Segi Him Siswa Kami Sudah PKL Keluar Daerah Terutama Kemarin Di Politeral Pak Adian PKL Kita Sering Dengan Orang Tua Transportnya Di Kita Bekalnya Di Orang Tua Dan Biaya Kos Karena Itu adalah Untuk Memotivasi Memantik Siswa kami Supaya Keluar Terus Siswa kami Itu 6 Nanti Kelampung Kemarin Kami PKL Di BUE Malam Untuk Ini Untuk Persiapannya Ke Lampung Terus Sudah Gitu Adalah Reward Siswa kami Yang berprestasi Itu Diantar Jemput Satu hari Kepala Sekolah Dengan Mobil Sekolah Saya Yang Termakan Mau Pilih Yang Dimana Terus Siswa kami Yang Ter 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 Makal Itu Belajar Satu hari Dengan Orang Tua Di Kelas Jadi Ketika Saya Mengumumkan Program Itu BK Nya Bu Gara-gara Yang Buk Ngomong Saya Enggak Pusing Lagi Penurunan Ada Penurunan Untuk Kenakalan Siswa Siapa Si yang Enggak Tau STM Jadi Kita Bukan Ini Sekolah Tukang Di Sekolah Tukang Saya Ambil Jika Murid Yang Ber Perbaiki Bukan Harus Begini Bagaimana Kita Memperbaiki Supaya Menjadi Lebih Bagus Pendekatan Praktik Praktik Baik Itulah Yang Saya Lakukan Dan Saya Pribadi Nanti Ini Kan Belum Tersentuh Murid Tugas Murid Tidak Pernah Dipanggil BK Murid Rapi Berpakaian Itu Pribadi Saya Nanti Akhir Rapotan Saya Akan Ngasih Pocer Pocer Nginap Di hotel Di hotel Sama Nonton Jus Itu Praktik Praktik Baik Yang Saya Lakukan Biar Kenagalannya Turun Nah Kemarin Wakal Kesiswaan Saya punya Program Liding Sektor Trek Terekan Itu Pengumuman Corot Corotan Itu Kan Disini Di STM Wakil Kesiswaan Saya Punya Program Itu Adalah Satu Hari Pesta Di Pas Pengumuman Jadi Tanggal 6 Itu Saya Tidak Mau Graduation Itu Tanggal Ini Tanggal 6 Itu Graduation Langsung Hari Itu Pesta Poto Angkatannya Pak Poto Angkatan Terus Pesta Color Party Pesta Air Sampai Jangan 8 Malam Di Di Apresiasi Sampai Pak Kapolres Kenapa Di Belanda Tidak ada Cure-curekan Gara-gara STM Dikurung STM Dikurung Ya Supaya Saya ingin Merubah Apa Saya Imbet STM Untuk Jadi Kalau Begitu Saya Tanggal 12 Gini Ke Bedugel Sama Ke Jembatan Bangkung Silahkan Ternyata Setelah Saya Amati Bum Kenapa Bum 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 Nah Itu Nah Kebetulan Itulah Program Pesiswaan Kami Jadi Sampai Ada Infotainment Kenapa STM Tertutup Bapak Bapak Ibu Ketika Ada Pesta Itu Tidak Boleh Pakai Gelang Sampai Dikianyar Boleh Gelang Untuk Mengidentifikasi Karena Takutnya Ada Penyusup Saya Sewa Polisi Empat Untuk Menjaga Pesta Itu Anak Di Lapangan Buncak Buncak Anak Jinkrak Jinkrak Gimana Jadi Supaya Saya Aman Dan Ketika Ada Tauran Saya Tidak Salah Saya Sewa Begini Kerjasama Dengan Untuk Kelancaran Acara Sehingga Tahun Kedepan Sudah Saya Lihat Perubahannya Ternyata Siswa Saya Tidak Terekan Tidak Coret Coretan Tetap Saya Pakai Kegiatan Itu Jadi Untuk Graduation Saya Memilih Hari Sebelumnya Atau Sesudahnya Tetap Tanggal 6 Supaya Kalau Nanti Tidak Tahu Tanggal Berapa Untuk Supaya Siswa Saya Tidak Curet Curetan Konpoi Di jalan Nah Itu Praktik Praktik Baik Di sekolah Kami Bapak Ibu Maaf Bapak Ibu Kita Kan Apa Namanya Kalau Bapak Ibu Bismen Saya Teknik Walaupun Ada Bapak Ibu Untuk Di IG Nah Itu Ini Tim kreatif Dari Humas Di Humas Itu Punya Staff Ada Tim Kreatif Tim Kreatif Itu Ada Kelompok ABC Untuk Misalnya Penyambutan Ini Kelompok Yang mana Jalan Nah Ada Itu Kelompok Untuk Video Kelompok Untuk Foto Dan Kelompok Untuk Buat Narasi Itu Bu Arisari Hati Bu Desa Guru Bahasa Indonesia Pikir Hari Senin Ngin Narasi Hari Selasanya Hari Sampai Hari Jumat Kalau Sabtu Minggu Ada Juga Yang Wajib Itu Ada Berita Itu Adalah Senin Sampai Jumat Tidak Boleh Kosong Mas Tensi Dan Untuk Tidak Boleh Kosong Kalau Yang Sabtu Minggu Kan Tentatif Itu Jadi Saya Gak Bisa Sekarang Berita Besok Harus Ditayakan Gak Boleh Saya Langsung Labrak Baca Mana Beritanya Kok Belum Taya Jadi Kalau Satu Hari Itu Saya Pantuk Sampai Jam Sembilan Malam Tidak Ada Berita Kok Tidak Ada Berita Hari Ini Kenapa Saya Minta Pertanggung Jawabannya Kita Begini Kenapa Saya Seperti Itu Sangat Keras Saya Sekolah Teknik Kembali Lagi Daya Masyarakat Keras Saya Memberinding Sekolah Ini Untuk Mempertahankan Jumlah Siswanya Nah Ketuk Ketuk Bayu Ini Bapak Ibu Ini Sekolah Besar 168 Guru 56 Pegawai Sampai Menurut Susah Saya Jadi Kerja Keras So Loyalitas Guru Guru Kami Dan Pegawai Kami Dan Siswa Kami Nah Apa Yang Mereka Dapatkan Kami Tidak Ada Sistem Misalnya Kerja Dapat Terang Insentif Tidak Ada Kosong Kalau Disini Makasih Mas Makasih Mbak Itu 2M Disini Julukannya Makasih Mas Makasih Mbak Tidak Ada Insentif Tidak Ada Honor Tidak Ada Apa-apa Bahkan Kepala Sekolahnya Lagi Bapak Ibu Ada Kegiatan Ini Mohon Membawa Bekel Nasi Karena Tidak Ada Nasi Bari Bapak Ibu Umum Kita Jang Cue Daripada Kita Gimana Jadi Kalau Disini Mendapatkan Nasi Atau Apa Itu Adalah Lembur Di Atas Jam 15 Jam 3 Suri Lalu Bapak Ibu Dapat Konsumsi Saya Mengurangi Untuk Mendapat Konsumsi Supaya Bisa Memfasilitasi Sarana Prasarana Anak-anak Kami Belajar Di Sekolah Ini Selain Bayar Komite OSIS Tidak Boleh Memungut Apapun Komite Kami Cuma 100 Ribu Itu Juga Tidak Semua Bayar 100 Ribu Jadi Tidak Boleh Kalau Kami Beli Bollower Di Mesin Bisa 60 Juta Harganya Terus Beli Elektroda Kemarin Pak Juli 24 Juta 15 Juta Motong-motong Kabel Itu Bahan-bahan Tidak Boleh Mengeluarkan Uang Siswa Kami Misalnya Kalau Pisau Berapa Pisaunya Harganya Kalau Patah 3 Juta Kalau Misalnya Banyak Patah Berarti Banyak Uang Pisau Bubur Jadi Bapak Ibu Siswa Kami Bahkan Graduation Tidak Bayar Semua Fokus Dari Komite Kami Tidak Pernah Membebankan Kepada Anak-anak Kami Nah Untuk Pelayanannya Saya Bapak Bapak Ibu Ya Haji Juga Maaf Saya Adalah Pengalaman Kepala sekolah Bapak Ibu Kan Tau Kalau Saya Lahir Dari Kulikudung Disini Guru-guru Saya Guru-guru Pinter Praktik Praktik Baiknya Banyak Saya Mengakui Kenapa Saya Bila Guru-guru Pinter Nah Ajak Mereka Selesai Seng Mereka Seng Misi Gini Seng Misi Nola Jadi Ngomong Menjepan Dah Selesai Praktik Baiknya Cuma Mereka Kemarin Mengkep Di Kekebi Tau Kekep Asil Seng Nya Guru STM Seng 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 Branding Semenjak Saya Paksa Untuk Branding Padahal Mereka Mempunyai Praktik Baiknya Luar Biasa Terus Sekolah Kami Ini Adalah Kalau Dari Segi STM Itu STM Yang Berkualitas Makanya Saya Yang Dari Analoginya Guru STM Ini Satu Gelas Gelas Sini Dia Meliah Meliah Ilmu Kalau Disini Saya Menggumi Kan Salah Magang Ke Perancis Ke mana Magang Ke Jerman Perancis Ke Jerman Kanada Ke Cina Dan Itu Salah Sedangkan Saya Menjenik Umur Saya 43 Tahun Pengalaman Umur Jagung Disinilah Saya Berkolaborasi Bapak Ibu Dengan Guru Guru Satu Kesini Itu Prinsip Saya Pertama Datang Kesekolah Orang Jangan Merusak Itu Kedua Adalah Melayani Walaupun Kepala Sekolah Saya Melayani Mereka Mereka Beliau Pengelisir Saya Disini Ketiga Adalah Saya Transparansi Itu Modal Utama Saya Disini Guru Guru Saya Bapak Ibu Bukan Bisa Lihat Ilmunya Jepuk Jepuk Tentu Baka Tajin Pilih Bagaimana Kita Berkolaborasi Membangun Sekolah Ini Memajukan Sekolah Ini Saya Ingin Mengembalikan Sekolah Ini Menjadi Sekolah Teknik Nomor Satu Di Bali Kalau Dulu Sekolah Ini Sekolah Teknik Nomor Satu Di Bali Bahkan Nomor Dua Di Asia Itu Dulu Makanya Saya Membalikan Citra Itu Tapi Pelan Pelan Bapak Ibu Tidak Semudah Membalikan Terlapak Tangan Bapak Ibu Bisa Lihat Tadi Di Video Itu Adalah Kerja Saya Kurang lebih 10 Bulan Disini Baru Yang Orang Seumur Jauh Belum Maret Tinggal Tapi Tapi Saya Belajar Banyak Dari Guru-guru SMK Tiga Singaraja Beliaulah Yang Mengajarkan Saya Pertama Pengelolaan Emosi Menggerakkan Guru-guru Ini Disini Bergerak Apa Tidak Mengelola Emosi Pasti Saya Belum Seumur Ajik Masalahnya Yang Sudah Melang-lang Buana Kalau Saya Kan Baru Nyemplu Otomatis Umur 43 Emosinya Kan Masih Tinggi Bener Nggak Jadi Belajar Saya Mengelola Emosi Tua Cenik Umur Terpaksa Tua Kenapa Kan Harus Berhadapan Dengan Guru-guru Senior Saya Apakah Saya Emosi Kan Nggak Mungkin Kenapa Kenapa Seperti itu Sesuai Dargon Sekolah Kami Yaitu Salam Dan Bahagia Saya Tidak Mau Membuat Guru-guru Senior Saya Tidak Yang Datang Sekolah Sehingga Guru-guru Senior Saya Sampai Ngomong Seperti Ini Yang Tadi Diketemu Di Otomotif Yang Pak Haji Keja Bu Saya Mau Memperpanjang Kartu Keluarga Apa Akter Supaya Bisa Saya Lama Pensiun Saya Nyaman Sekolah Biar Keluar Seperti Itu Bapak Ibu Jangan Bapak Ibu Tanda Tangan Bapak Ibu Tidak Tanda Tangan Asian Bapak Ibu Kalau Saya Tidak Senang Membuat Orang Ngedumel Susah Ada Kita Peminim Ada Kita Tegas Ada Sosial Sosial Saya Itu Adalah Di Keuangan Saya Tidak Mau Misalnya Guru-guru Saya Saya Gini Kan TPP Tidak Mau Biar Bagaimana Itu Semua Dapat Karena Kita Semua Mengharapkan Itu Janganlah Menapi Semua Perluan Tapi Bagaimana Kita Bersosial Yang Sumpah Memburu Nyaman Pasti Inovatif Sehingga 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 Inovatif Kecuali Kita Terlalu Kaku Gini Gini Oh Bo Itu Istilahnya Apa Namanya Kita Itu Membuat Nyaman Nyaman Dalam Segala Hal Walaupun Segala Hal Itu Tidak 100% Pasti 10 Orang 7 Orang Yang Menyukai Kita Tidak Orang Tidak Menyukai Kita Tidak Semuanya Pasti Ada Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Itu Perkenalan Dari Sekolah Kami Kalau Bapak Ibu Kurang Berkenan Saya Mohon Maaf Apabila Kedatangan Bapak Ibu Kesini Kurang Berkenan Terus Ada Kekurangan Dari Kami Mohon Maaf Sekolah Ini Baru 10 Bulan Ada Sentuhan Perempuannya Jadi Meja Ini Ibu Belum Tahu Di Sekolah Sekolah Ini Tinggi Tapi Saya Sampai Kemarin Pak Siklisman Upgrade Dulu Bankunya Ya Pelan-pelan Kami Upgrade Fasilitas Bankunya Karena Masih Lama Kemarin Fokusnya Adalah Di Fasilitas Karena Kami Fasilitasnya Mahal Soalnya Dan Siswa kami Tidak Bayar Jauh Dari Bapak Ibu Kalau Kami Fasilitasnya Barang-barangnya Itu Mahal Sekali Itu Yang Menyebabkan Kami Pelan-pelan Untuk Bangun Menata Sekolah Yang penting Teknologinya Kelihatan Terdepan Jadi Sekali lagi Ji Kalau Beli Video Terlalu Di Sekolah Kami Ya Agar Sahabat Biar Kelihatan Gajinya Di Depan Kalau Saya Itu Yang Punya Pak Alen Di 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 Kiri Sudah Dipasang Video Tron Di Depan Video Gerbang Sudah Dipasang Video Tron Jadi Masyarakat Itu Kegiatannya Kita Di Dalam Sama Nanti Bapak Ibu Apa Kegiatan Bapak Ibu Di Dalam Bisa Siapa Tahu Nanti Bapak Ibu Sekolah SMK Nomor Satu Punya Video Tron Di Kalau Di Bali Kan SMK Tiga Singaraja Makanya Karena SMK Tiga Singaraja Yaitu Mendiksa Sudah Sudah Belakangan Terus Sudah Itu Menyusul Sekolah Sekolah Yang Lain G Itu Bapak Ibu Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Sebesar Besarnya Silahkan Dinikmati Kudapannya Kopinya Kalau Nambah Boleh Silahkan Saya Akhiri Dengan Para Mesanti Om Santi 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 Terima 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 Acara Berikutnya Sambutan Dari Kepala SMK Negeri Satu Gianya Bapak DRS Idewa Putu Alit MPD Kepada Bapak Kami Persilahkan The next Activity Is a Speech From The Headmaster Of SMK Negeri Satu Gianya Mr. DRS Idewa Alit MPD To Mr. DRS Idewa Putu Alit MPD The Time Is Yours Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Salam Salam Sejahtera Namun Dayu Rahayu Bu Nilor Prasekolah Di SMK Negeri Tiga Singaraja Misu Staf Pimpinan Seluruh Bapak Ibu Guru Di SMK Negeri Situ Maaf SMK Negeri Tiga Singaraja Kemudian Teman-teman Juga Dari SMK Dari Situ Dianya Yang Assalamualaikum Pertama-tama Yang Pajat Kunci Syukur Ke Tuhan Yang Desanya Widi Wasi Karena Berkat Ramad Dia Kita Dapat Berkumpul Pada Sempatan Ini Berbagai Sekali Saya Hari Ini Dapat Bertemu Dengan Ibu Pelas Kulai Cantik Ini Kemudian Teman-teman Bapak Ibu Guru Staf Pegawai SMK Negeri Tiga Shingga Ajar Saya Kata Kesini Tentunya Dari Dulu Saya Ingin Apa Namanya Walaupun Saya Dikatakan Umur Tua Tetapi Ya Tentunya Dari Segi Pertahuan Ilmu Ya Apa Namanya Saya Ingin Belajar Banyak Saya Tidak Malu Bertanya Atau Meniru Teman-teman Yang Lebih Mudah Karena Bagaimanapun Juga Ya Yang Mudah Biasanya Lebih Kreatif Daripada Yang Umurnya Lebih Senior Ya Saya Berada Di Setengah-setengah Teman-teman Saya Yang Lebih Mudah Saya Termasuk Yang Terdua Di Sini Ya Sama Sama Dede Mungkin Ya Yang Lainnya Di Bawah Over-sec Semua Di Bawah Second Maksudnya Ya Bukan yang Negatif Tapi Di Bawah Second Saya Yang Sudah Over-sec Ya Bapak 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 Guru Saya Tentunya Agak Agak Maboye Coba Kalau Saya Ajar Keluar Ya Tidak perlu Saya Ngomong Banyak Ya Dilihat Disini Supaya Artinya Tergugah Bapak Ibu Bagaimana Duga Saya Sudah Sampaikan Ya Kalau Kita Tidak Terus Mengaktif Ilmu Kita Kita Akan Tertinggal Ya Apalagi Terkait Dengan Di Teknologi Bapak Ibu Ya Yang Modo-modo Keberangkat Zona Zaman Jangan Sampai Bapak Ibu Di Zona Zaman Saya Mau Zona Zaman Kemarin Pertama Zona Zaman Membangun Di Depan Tau Tau Apa Ya Siswa Di Banyak Pokoknya Diterima Berapa pun Terima Sampai 460 Biasanya Terima 360 460 Di sini Terima Mau Tidak Mau Ke Prasekolah Lalu Berpikir Di Jejak Panah Lahan Ya Oleh karena itu Lahan Tidak ada Setelah jalan Ngapus Di depan Apa Nama Kami punya Yang Lantai Satu Diubahan Syukur-syukur Bisa menjadi Lantai Tiga Dan ini Saya sudah Pikirkan Dari Tiga Tahun Yang Lalu Saya Kemungkinan Besar Akan Membuka Jurusan Baru Dan Saya Maunya Wariskan Kepada Teman Teman Yang Akan Baru Ya Jurusan Baru Sudah Siap-siapkan Lahan Apa Namanya Tempat Bangunan Untuk Hotel Ternyata Kemarin Nah Hari Tahun ini Untuk Bismed Benar-benar Anjlok Sekali Ya Sekarang Sampai Dapat 240 Jauh Sekali Oleh karena itu Ya Saya berpikir Sekali-sekali Saya ajak Keluar Biar Gimana Bapak Ibu Supaya Nanti Jurusan Yang Bapak Ibu Ampuh Tidak Jauh Terjunggal Minimal Bertahan Saya inginkan Seperti itu Minimal Bertahan Jangan Terlalu Misalnya Sampai Dapat 5 3 Kan Bisa Yang Berat Siapa Nanti Bapak Ibu Yang Susah Yang Jadi Guru Di sana Cari jam Lagi Kesana Jumali Oleh karena itu Saya ajak Sini Untuk Memberikan Semangat Motivasi Teman-teman Ya Satu Tadi Ada Apa Namanya DTKJ Membuat Absen Bisa Ditiru Bapak Ibu Absen Yang RPL DTKJ Berkolaborasi Memang Kita harus Tuyuh Bapak Ibu Harus Berani Kalau Tidak Ya Terus 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 Terburuk Bisa Bisa Terkubur Sebelum Terkubur Mari Bapak Teman-teman Juga Mungkin Jurusan Yang lain Karena Bismen Ini kan Kami Tidak Bisa Buat Buat Banyak Jurusan Apa Bismen Bismen Bisa BK Gak Bisa Muhaffar Dan Saya Sudah Sampaikan Kepada Pelabidang Dan Seksis Mau Tidak Mau Kalau Saya Mau Carina Makin Diam Aja Dari Sekolah Gak Dapet DPP Udah Dapat Gajah Sudah Dapat Tetapi Kan Malu Bapak Ya Mudah Sekolah Ya Oleh karena Itu Saya Berbuat Pak Saya Menin Oke Mudah-mudahan Nanti Setuju Silahkan Bapak Teman-teman Yang Lebih Mudah Lebih Energi Ya Tentunya Lebih Semangat Dan Saya Malu Kalau Tidak Bersemangat Dibandingkan Saya Sudah Membecil Masih Semangat Bapak Yang Masih Mudah Mudah Nantinya Harus Lebih Baik Dari Saya Kemudian Luas lahan Dukan demikian Bapak Ibu Luas lahan Cami Disini Tiga Tiga Hektaran Kami Juga Terhitung Halen Kami Beli Ya Kemarin Di Bawah Lima Apa Namanya Lima Puh Hektar Jadi Lima Puh Halen Di Bawah Itu Kemudian Tahun Kemarin Saya Di Pelas Sekolah 2017 Bisa Beli Tanah 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 Juga Mahal Bapak Ibu Beli Dua Ada Sudah Sudah Dijual Sudah Ada 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 Dijual Di Sebelah Sebelah Sudah Kemarin Entah Bagaimana Nasib Kita Pas Buat Air Kas Ada Yang Menawarkan Pak Yang Di Sebelah Mau Dijual Dua Are Ditanya Demikian Saya Kira Jauh Di Belakang Tahu Tahu Hanya Selat Lagi Satu Bangunan Dijual Cuma 125 Walaupun Punya Uang Beli Saya Gitu Hanya Bisa Belum Selesai Jual Beli Yang Apa Namanya Surat Keterangan Sudah Bisa Benda Baluhan Kepusan Jadi Dapatlah Lagi 6 Kelas Kelas Aja Tidak Ada Dulu Kerjasama Dengan PGRI Kita Gelir Pagi Dipakai PGRI Dipakai Sama Negeri Sorenya Milik Negeri Dipakai Sama PGRI Begitu Dulunya Kan Nyaman Sangat Sangat Nyaman Ternyata Setelah 2017 Ada Aturan Bahwa Full Day Baru Kelapakan Ketauan Bahwa Saya Kurang Kelas Sangat Sangat Banyak Sekarang Saya Membangun Berapa 12 Kelas RKB Kita Baru Baru Segitu Dan Ini Berlantai Tidak Bisa Membuat Banyak Kalau Kita Di Kota Giyanya Ya Syukur Bisa Dibangun Bisa Mabes Bisa Bangun Lantai 3 Kemarin Sehingga Semua Bangunannya Kalau Bapak Ibu Kesamping Saya Ke Atas Terpaksa Ya Jadi Yang Tua-tua Saya Ini Naik Ya Naik Ke Lantai 3 Saya Kebetulan Baik Hati Bapak Pak Dewa Tidak Usah Lantai Lantai 2 Lantai 1 Tapi Disiapkan CCTV Seluruh Kelas Seluruh Ruangan CCTV TV Sehingga Tadi Kalau Bapak Ibu Yang kosong Lantai Kan Kelihatan Dipotong Juga Di Share Seperti itu Juga Sama Mohon maaf Memang Begitu Bapak Ibu Sampun Kalian Plas Sekolah Menyeram Menyeram Jangan Kita Sampai Seperti itu Kalau Tidak Sebenarnya Apa yang Sampaikan Bu Nilon Benar Siswa Tidak Salah Yang ada Guru Siswa Kasih Manikija Yang Menyebarkan Siswa Keluyur Apa Karena Gurunya Sengatau Sama Juga Masib Ya Karena Itu Kurang Saya Cerewet Ya Bu Nilon Saya Juga Kadang-kadang Cerewet Sekali Terhadap Para Teman-teman Bapak Ibu Kadang-kadang Ya Sebab Dia Jelek Kenapa Karena Di kelas Sengatau Pasti Berdiri Ya Usahakan Jangan Gumpir Saya Sampai Jaring Walaupun Dia Keliatannya Saya Seperti Ini Memang Wajah Saya Memang Begini Seram Sedikit Ya Bukan Resam Ya Seram Tetapi Ya Bapak Ibu Ya Ben Seperti Apa Pada sekolah Juga Hidup Ben Berdek Ben Berdek Ben Berdek Berdek Kita kombinasi Seperti itu Mesti Itu Mungkin Yang baik Yang pasti Kalau ada Yang Dipal Berdek Mungkin Yang Pasti Ada Berdek Kenapa Karena Tidak Bisa Bebas Kita Melayani Ya Dia Kan Baikin Kelasnya Ada Ya Bapak Ibu Ingin Nyaman Jangan Kalau Bisa Jangan Sampai Sama Nyaman Terus Ada Terus Berubah Berubah Mau Nyaman Zonanya Nyaman Tetapi Apa Boleh Buat Yang Maunya Saya Kedauan Tartun Lagi Supaya Yang Pala sekolah Baru Bisa Membuat Jurusan Baru Tapi Nantanya Kalau Saya Biarkan Ya Teman Teman Dada Bajah Kasian Juga Siman Certifikasi Bihin Kepala Sekolah Pelik Ya Sebasalah Kepala Sekolah Sebenarnya Ya Bukannya Nengil Dan Boleh Begitu Dalam Hati Tetapi Tidak Bisa Dibuat Seperti Bapak Saya Harus Berbuat Untuk Apa Untuk Kita Semua Teman Teman Dan Untuk Masyarakat Ya Dikianya Bagian Timur Ya Tidak Ada jurusan Perhontelan Seperti Apa Yang Saya Katakan Tadi Ya Bukan Maksud Saya Membunuh Pola Tidak Tidak Ada Sama Sekali Kalau Saja Tidak Nyaman Nyaman Saja Semungkin Saya Bukan Pola Tidak Tetapi Karena Seperti Tadi Yang Saya Katakan Anak Yang Di Kota Yang Dianyat Timur Sekolahnya Ke Umbun Ke Sekawati Tanpa Siring Jauh Dan Rizkan Sangat Rizkan Sekali Abung Motor Monyar Makanya Masyarakat Di Sekitar Tiang Pak Kenapa Tidak Buga Ya Terbuga Hati Saya Kenapa Karena Sudah Sudah Turun Dan Tentunya Tetangkan Dia Minta Tidak Saya Mau sekolah Ada Prodel Enggak Ini Kemungkinan Juga Akan Seperti Itu Dan Saya Memahami SMK Negeri Tiga Singaraja Ini Mencetak Pela Sekolah Dua Pela Sekolah Adalah Digianyal Alumni SMK Tiga Singaraja SMK Tama Siring Kemudian SMK Tiga Sukawati Ya Pak Mbak Mbak Itu Alum Disini Kemudian Pak Sujana Alum Disini Saya Tau Nah Dan Banyak Anak Ianya Sekolahnya Disini Juga Tadi Yang Kelihatan Banyak Sekali Singaraja Tidak Jauh Sekali Dengan Di Pak Bakar Dulu Kepala Sekolahnya Yang SMK Tiga Singaraja STM Dulu Adalah Dari Ianya Pak Murah Juga Ya Pak Raga Yang Bising Laraga Ya Itu Dari Dianya Tidak Makanya Ada Historisnya Kita Bekerjasama Disini Dan Saya Tidak Malu-malu Untuk bertanya Berburu Kepada Teman-teman Disini Silahkan Sudah dibuka Loh Sama Purnilon Kerjasamalah Seperti FGMP Tadi Sudah disampaikan Yang DKJ Silahkan Sama Tadi Sama Kaprolinya Yang Multimedia DKV Ada gak Yang Mewakil Sini Eh Mohon maaf Saya lupa Memperkenalkan Saya ncerocos Karena Otak saya Apa namanya Dia kadang-kadang Lupa Pertama Saya yang Perkenalkan Dikin Bu Wirati Yang cantik Saya sering Dikin oleh Wajah Dan Cacik Sehingga Wajah saya Seperti Hili Teman Jadi Bu Nyaman Wirati Dulu Menjadi pengawas Di SMPK Di situ Di Ajar Dulu adalah Guru di SMPK Mas Dulu saya PLT Di Tondong Saya Pak Saya mau Buat video Di sini Pak Pada waktu Saya jadi Kelas sekolah Di PLT Di Mas Di sekolah Pak Ada Langsung Saya di sana Buat video Syukur Jadi Sekarang Jadi Atasan Saya Mengawasi Saya Kemudian Berikutnya Yang pertama Ada yang Paling senior Ya Bu Dede Dulu ya Ini Paling senior Yang Yang Sek dulu Bu Dede Meriati Ini memang Seksi Juga Beliau Adalah Waka Hubin Saya Waka Kumas Beliau Suka Sering Berkomunikasi Berikutnya Ada Ini Senior Juga Bu Dede Bu Dede Bu Dede Beliau Guru Penggerak Mudah-mudahan Sama Dari Kalianat Memang Jadi Banyak Teman-teman Dari Singaraja Sama Bertugas Nikianya Sangat Banyak Juga Peruntuk Kalianat Makanya Cantiknya Seperti Leon Sari Niki Beliau Dalam Waka Kurikulum Niki Yang Dapurnya Sampai Sampai Yang Paling Niki Dan Pertamping Nanti Komunikasi Sama Nilon Pak Zuki Pak Zuki Cukup Nah Pak Bantik Menyentuk Anak Nah Bu Dede Warnani Kemudian Ada Berikutnya Bu Meliani Ini Nama Baru Ini Produk Mudah Niki Ya Bu Waka Sapras Beliau Udah Waka Kurikulum Sat Pas Silahkan Pekinasi Pak Ya 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 Ini Banyak Banyak Ada Setelah Runo Ya Itu Wak Sapras Kemudian Waka Kurikulum Dike Pak Dewa Sudarmu Eh Pak Atau Siswaan Nah Dike Dike Cuan Pak Oh Ya Wajahnya Dike Kalem Dike Dike Pak Dike Pandala Dike Ya Ya Manis Memang terus Di Apa namanya Memang wajahnya juga manis Lanjut berikutnya Ada Kaprok Kaproli Ya Manajemen perkantoran Bu Desa Skarwati Ya Dike Desa Skarwati Kemudian Mohon maaf Lagi Satu Saya Keren Bu Krishna Dike Masih muda Masih bujang Siapa yang Masih bujang Bujang Kulian Kepala Sekolah SMPK PGRI Satu Tetapi Mengajak Disini Dia ngajak Gini Biar Biar Nama Pada Ngesiat Beliau Di sana Bajang Bajang SMPK Impon Biar Tidak Kepala Di sana Tidak 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 Biar Tidak Beli Tidak 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 Lagi Berikutnya ada kaproli akunansi ya ibu liastini ya ampun lah tapi ternyata masih ibu jang tapi ya masih bagus masih energi berikutnya ada bu ini ya dari di sebelahnya bu Andre ini adalah kepala lap Niki lapasah Niki ya nanti cantik Niki Ibu Susana ya Niki Ibu Susana Kaproli BD bisnis digital nah berikutnya yang pakai jembat Mbak Nila ya ini Nila Suma ya beliau beliau KBK Kepulauan Bengkel nah berikutnya lagi ya Niki yang cantik juga Niki Ibu para Mita Ibu Mita ya sering jembat Mita beliau adalah KBK ya KBK RPL di sebelahnya Buk Nani Sudar Mini Niki juga ya Bajang-bajang Niki KBK RPL Pak Kaproli ya Kaproli RPL berikutnya Niki KBK juga akunansi bu Dian ya Niki Niki Singaraja juga suaminya di Singaraja berikutnya ya Niki KBK MPN ya Niki bodinya bagus berikutnya sudah semua nah Niki ya cowok sekarang di belakangnya Niki ya Niki Pak Budi Prater Niki Kaproli dari TKJ ya kemudian yang TKJ habis saya itu siapa Bung 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 Mana nah buka prado ini malik dia kadang kainang Niki Niki Kepala Bengkel TKJ Niki ya TKP DKP maaf DKP nga betang DKP yang satu Kaproli Nya masih Ijen karena ngabel Niki nah yang berikutnya ada Pak Gede Gantot Saputra niki apa namanya niki Kapoja yang benar-benar analis kapoja niki ya beliau nanti kita mau si Ibu susah nanti sudah semua ya takut saya tertinggal teman-teman saya akan di rumah saya akan di rumah kalau disana kan udah nindakan disini kan nak bolong-bolong ini ini impasnya begini Bapak Ibu sukunnya saya yang mudah-mudahan kelihatannya mudahnya walaupun yang udah buah tapi semangat saya ini stropnya bagus ini kira Bapak Ibu sudah yang sampaikan tadi dia mencapkan terima kasih kepada teman-teman di SMK Negeri 3 Singaraja dia tidak malu untuk bertanya kemudian kita komunikasi terus karena dia juga sering mengikuti kalau ada kegiatan apa saya pasti ikut Unilon ikut walaupun tidak bol waktu ini saya ikut beberapa kali dua kali kompelnya ikut kompel asli kita mengikuti Pak Ibu kirim namanya bahan sedifikat ini kalau soal pemain ada yang namanya lengsak kalau ini menjawab soalimu klub 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 kata-kata menjawab kuda ulang maklum ya udah berumur juga ya hanya semangat saja berasal-sangat itu saya milik kompel-kompel ya Bapak Ibu tadi sudah diamati tolong ya dari apa yang saya sampaikan MB GMP-nya kerjasamanya ke sini jadi apa-apa ya minta aja sudah dijin ya Pak saya Pak saya menurut ini Ibu saya menurut ini ya tolong kerjasamanya nanti dukang nomor HP dan sebagainya saya juga dari dulu sudah nomor pul di londres saya juga di sini gak apa-apa terkait dengan komunikasi untuk nama wawasan kita Bapak Ibu oke minta maaf ini mengganggu Bapak Ibu kedatangan saya saya begini langsung saja saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir ke SMP-nya sedulianya duwian yang sami kurang yang ke bilang oh ini kurang ini Pak gak apa-apa ya tengidang tiang niliannya memperbaiki oke itu yang perlu diang sampaikan keinginan tiang adalah sekolah tiang maju oke umurnya sekolah tiang semia ya dulu semia dikit juga sekolah 2 ya tahun 1976 pengendiriannya 48 ya hampir 2 tahun nanti 50 tahun ya hanya saja begitu-begitu perkembangannya sekolah kita karena tadi yang sudah diang sampaikan memang dari dulu yang diwariskan adalah cuma beberapa are 15 are dulu kita diwariskan oleh provinsi tetapi kita karena dia mengikuti tahun 93 sudah di SMP-nya negeri setunggianya dan 10 utara yang sekarang dibangun itu adalah dibeli dari dana komite dari dana komite semua beli 2 are 3 are akhirnya sampai sekarang berjumlah 50 are ya 50 sebesar ya 50 are ingat karena saya pas di Jakarta diminta ada dadong-dadong orang yang punya pak saya menjual tanah ini pak berapa yang bapak beli yang di sebarang saya akan jual senang sudah oke anaknya minta 3 miliar atau 2 miliar ya kenapa karena saya sudah tahu tanah itu kalau dia membangun tidak susah masuk gang kewahkan membangun kita juga baru kita gunungkan yang lain kan 125 juta mungkin perkiraannya kalau dijual 150 juta saya beli dengan uang komite tetapi ternyata 2 miliar diminta pak ganteng semua yang kesana ya seluruh urus ijin anaknya yang dah mau pasti kalau dia sudah bilang 2 miliar berarti itu saja yang mudah-mudahan ke depan maka bisa saja memperluas sekolah kita rancang kita ke depan demikian bu beli yang mudah-mudah ini ya rancang saja kita beli tanah 3,75 hari itu ya mudah-mudahan nanti bisa dijual itu yang perlu diang sampaikan terima kasih banyak atas kandilannya atas sambutan berbahagia sekali terima berbahagia diang tanya yang sampai sehingga ada yang ada ada yang yang berbaris rapi Bukan duduknya, mau menelok ke jalan daya kan duduk Baru tidak Ya, baru masuk seret Berlangsung sekolah Ya, dan hijenya berpikir Ya, halamannya tidak sempit sekali Bapak Ibu Tidak seluas ini Nah, yang ini kan manang oleh pemanang Dekajak seret Oleh kajak gedung Oleh lelok Ya, terus begitu aja Bapak Ibu ya Nah, doakan aja biar kita sama-sama bergembang Bapak Ibu, Desenta Saya doakan Desenta 3 bergembang terus Maju terus, terus jaya Di sekolah kita juga demikian Ya, pas saya pension lagi Saya jalan-jalan ke sini Jalan-jalan di depan sekolah Saya lihat, ini kenangan saya dulu Pas saya pernah ke sini Terus sama-sama Ya, ibu juga demikian Bukan teman-teman ya Lewat yang depuk, jalan-jalan Bukan sekolah, ini ya muda-uda Ini kan sudah ada pemimpin semuanya Pak, ini gue merikisipan Pak, ada yang orang yang bergedung Ya, kita bergerak Niat saya demikian Depuk, dia adalah Tegila, menge-nge-ngejet Bih, sakit lagi Ya, itu ya Itu yang perlu dia sampaikan Bapak Ibu Sekali lagi Terima kasih banyak Diaksinap dengan Pernama Sati Om Sati 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 Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, salam sejahtera Namun daya, rahayu Terima kasih banyak Kepada Bapak DLS IDW Putu Alit MPD Selanjutnya penyerahan cendera mata oleh SMK Negeri 3 Singaraja kepada SMK Negeri 1 Giyanya Untuk itu, kami mohon untuk maju ke depan The next activity Is the presentation of souvenirs by SMK Negeri 3 Singaraja We kindly invite the representative from SMK Negeri 1 Giyanya To come forward and continue with group photos Mohon maaf ya Jami tidak membawa apa-apa Karena mendadak di sini Ampun apa Makan di sini Menemukan 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 Menyusur Astaga Selamat menemukan Selamat menemukan Selamat menemukan Selamat menemukan Terima kasih. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe